Intro Gimana Twitter? Aman Pak Ustaz? Follower Luar biasa Follower kesegian Luar biasa pemberan informasinya buat kita-kita nih Saya senang banyak belajar Saya yang banyak belajar Saya yang banyak belajar dari Pak Ustaz Dari mahasiswa Masya Allah Siap Ini kita bicara tentang perubahan yang dialami sendiri Dan saya kira menginspirasi banyak orang Dan dalam suasana Ramadan seperti ini Tentu saja bukan hanya untuk umat muslim Tetapi juga untuk seluruh umat Kita bicara tentang bagaimana sedekah ini bisa menciptakan perubahan Karena Pak Ustaz sendiri yang mengalami perubahan Gimana ceritanya bisa jadi Ustaz dulunya ketika masuk penjara Iya, ini bahasa Inggrisnya benar apa enggak ya? Giving is changing Giving is changing Ini bahasanya anggap aja benar ya Bahwa sedekah itu ya perubahan Jadi kalau Anda bersedekah Anda akan berubah Malah kalau kuantum giving terjadinya kuantum changing Kuantumnya Giving to me karena problem Jadi dikasih masalah untuk berpikir Jadi ada orang yang dia bersedekah karena rasa syukurnya Dan itu fine, lebih bagus Saya karena problem Jadi sebagai bentuk permohonan, pertolongan kepada Allah Saat itu saya di penjara Pak Renang Punya makanan kan terbatas ya Ada orang dapat kiriman makanan, ada orang enggak Harus di penjara karena apa nih? Karena bisnis Karena bisnis, tiga orang Iya adalah pokoknya Pokoknya ada masalah Benar-benar sih udah mau ngelupain nih Tapi disuruh ingat-ingat lagi Oke, pokoknya ada masalah Masalah Terus saya belajar nih Jadi waktu itu nasi enggak dateng Waktu itu masih di tingkat kepolisian Nasi cadongan ya Nasi yang cuma toge, tahu, satu di belah dua gitu Saya udah prepare dari kemarin Kalau nasi enggak dateng Saya punya sepotong roti Saya simpen di bawah bantal-bantalan saya Benar sampai jam 11 siang Itu nasi enggak dateng Saya makanlah roti saya nih Tapi begitu saya mau makan Seperti ada suara di kepala saya Lu lihat no semut Coba lu bagi tu semut Supaya lu dapat makanan Itu suara bunyi benar-benar Benar-benar Suara seperti itu Coba lu lihat semut Nah, saya turun lah dari balai batu saya Terus saya dialog sama semut Saya bilang begini Little bit demonstrasi sedikit Eh, lu mau roti enggak? Kalau lu mau, lu turun sini Turun tuh semut Saya bilang, gile Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut Yusuf Sulaiman bisa Believe or not Semut itu turun Lalu saya kasih roti itu di atas lantai Dan saya dialog sama semut Saya bilang Itu di penjara sendiri atau banyak orang? Bersebelas waktu itu Sebelas? Itu dimana mau ngomong? Banyak orang ngeliatin dong? Yang lain pada tidur Oh, pada tidur Pada tidur yang lain Saya bilang sama semut MUT, Tuhan lu kan sama sama gue ya Allah Lu doang dong Lu doa dong sama Allah Supaya gue ini sama teman-teman dapat makanan Kayaknya semut pada ngangguk sih Terus saya balik ke tembok Saya menghadap kepala saya ke tembok Dan saya seperti seseorang yang lagi bagus sekali imannya Saya bilang Kayaknya sebentar lagi bener nih Bakal datang nasi Suruh, bener Tidak ada pintu saya diketok abis itu Dul Nah, waktu itu panggilannya Dul Dul Bukan Ustaz Subhanallah pak Abis itu si Opsir ini nanya Udah makan belum penuh semuanya nih Ya Allah pak Belum, belum makan Ya udah tunggu sebentar ya Dia balik lagi kira-kira 10 menit Bawa nasi padang Bawa nasi padang Isi gulai ayam Gulai kambing Yang saya sendiri dapat gulai otak Enak bener Subhanallah Saya bilang gini ya Teman-teman ini gak ada yang tau ya Teman-teman ini gak ada yang tau Peristiwa sedekah dan doa saya gak ada yang tau Tapi yang mereka amazing adalah Mereka dapat makanan berbeda Saya mesem-mesem sendiri aja Tapi waktu itu pelajaran pertama Itu gara-gara semut tuh Gara-gara semut mendoakan itu Jadi saya pelajaran pertama saya adalah Gila ya Kaki gue ada disini Gak ada usaha Gak ada ikhtiar Gak dagang Gak ape Tapi ternyata Itulah ikhtiarnya Baru ngasih roti sepotong Baru sepotong Apalagi satu kan Kalau satu bisa dapat restoran Nah itu Kemudian pelajaran itu Membekas sekali pada Itu jadi tahun 99 Tiga hari setelah saya keluar 25 Mei 99 Saya mencoba Menunjukkan kepada orang tua Bahwa saya insya Allah Akan jadi The new Yusuf Jadi Yusuf yang baru Saya mau Tidak lagi main proyek Tidak lagi kemudian main Harta-harta yang haram Ya udah lah Saya coba dagang di terminal Dagang di terminal mana? Kalidres? Kalidres? Aduh panasnya minta ampun Oh subhanallah Alhamdulillah Saya Modal 14 ribu Jadi es kacang hijau Es kacang hijau? 70 bungkus Es Plastik Yang pakai plastik tuh Jusan Apa itu namanya dulu ya? Yang dikembut ini Gitu Apa namanya? Namanya apa itu? Es mambo Sudah lupa kita Es mambo Tapi ini bukan es mambo Karena cair Liquid Liquid Saya dagang pada anak Dengan reputasi saya Sebagai pedagang sebelumnya Saya bilang Ini enteng lah Gampang jual 70 kantong ya kan Hitungan saya Kalau kali gope 35 nih Ya kan bisa untung 100% Saya dagang ke terminal Alhamdulillah Dengan segenap pengalaman saya dagang Saya cuma laku 5 Sisa 65 kantong Padahal ini pakai santun Wah celaka kan Besok bisa Masalah nih Alhamdulillah Saya dikasih utangan Apa Es balok Saya bawalah es balok Kemudian saya pulang ke rumah Saya sempetin Kemudian mampir ngaji Jadi Jadi ngutang Dia dapat utangan es balok Terus sempat pulang Saya sempetin ngaji Jadi ada di kampung Ada Ustaz Basuni Abdullah Saya ngaji Ternyata topiknya Tentang sedekah Dan itu cukup Merubah saya saat itu Kata Ustaz Basuni saat itu apa Kalau lo untung sedekah biasa Lo kerja gajian sedekah biasa Yang hebat Belum untung sedekah Insya Allah Untung sedekah Insya Allah Diomelin bini lo nanti Belum untung lo sedekah Kerja Gajian sedekah biasa Itu lo udah berkeluar gak saat itu? Belum Belum Masih single Jadi gak ada yang omelin Kalau Belum gajian Sedekah ini yang Allah Akan tersenyum Saya praktek besoknya 65 kantong Yang sudah saya rendam Di Es Batu Es Batu tadi Es Balok Pagi-paginya saya rubah Cara dagang saya Orang kan biasanya dagangnya Sedekahnya itu after Ini before Sebelum Advant giving Jadi advant giving itu Di depan Saya kumpulin 5 anak Saya bilang Nih doain abang Abang mau dagang 5 kantong saya kasih 1 kantong 500 perak 5 kantong saya Saat itu 500 perak Wah lumayan lah Iya lumayan lah Ini 500 perak Ini bagi Habis itu saya dagang tuh Dengan 60 kantong Alhamdulillah pada anak Setelah saya sedekah Sampai jam 12 siang Malah gak ada yang laku Hiki opo ini gak Udah sedekah Gak ada yang laku Rupanya saya harus belajar sabar Jadi setelah sedekah pun Ada proses Jadi investasi kita itu Kita anggap itu Bakal balik nih Kita udah nyogok nih Iya benar Tapi nyata benar Nyata benar Karena nanti akan ada Quantum time juga Perlu waktu Perlu waktu Jadi saya yang Harusnya selesai dagang itu Maghrib Dan kemarin kan saya sudah mencoba I try yesterday Bahwa Ternyata Lakunya juga cuma 5 Itu saya dagang Udah sampai jam 5 sore Nah Begitu juhur Ajan berkumandang Allah akbar Allah akbar Emang kalau lagi susah Ajan suka ini Suka berasak gitu Kalau gak susah ini Suka kelewatin nih Saya bawalah termos SI Kedepanmu sholat terminal Saya taruh Saya sambil wudhu Saya sholat Ternyata saya salah naruh Pak Renna Naruhnya di depan pintu kan Jadi orang datang Masuk ambil Orang datang masuk ambil Orang keluar juga ambil Begitu saya keluar sholat Kosong Pak Renna Copot jantung saya Ya Allah Saya salah naruh ini Dianggapnya gratis ini Eh ada orang dari sebelah kanan Mosholla Mas Cikirnya lama amat sih Saya tuh yang jagain Es kamu tuh Coba dihitung dalamnya Berapa Mudah-mudahan cukup Saya hitung nih mbak Saya hitung nih mas Ternyata Pak Renna Isinya 55 ribu 55 ribu Harusnya berapa Tadi berapa 60 60 kali 500 60 kali 500 30 ribu kan 30 ribu Tapi Ternyata saya ngantongin 25 ribu Keuntungan Dari Sedekah Kapital gain dari sedekah Ada orang yang Memberikan lebih Nggak ngerti lah Pokoknya mungkin jatohin Duitnya tuh lain Jatohin diitnya lain Ini bisa pakai semut Iya Skor akhirnya jadi 55 Saya bilang gila ya 55 kantong Kali 500 2.500 Dikali 10 25 Gue dagang yang 60 Kali 530 Wah saya bilang Kalau gitu perlu dijajal Yang kuantum Ada pelipat gandaan Dan saya belajar Saat itu Saya bilang Kalau gitu harus Kuantum giving Besoknya saya sikat Semua tuh dagangan saya Sama termos-termosnya Alhamdulillah hari berikutnya Udah nggak bisa dagang lagi Saya Termosnya udah dikasih Ini dia kuantum bisnis Kasih sama orang Kasih sama orang Semua Akhirnya Saya nggak bisa dagang tuh Allah ganti Saya sama gerobak Tiga hari setelah Nggak dagang Termosnya udah dikasih orang Modala pun udah dikasih orang Karena hari ketiga Saya dapat gerobak Subhanallah Yang kasih siapa? Ada polisi Polisi Yang dulu di penjara itu Bimas di kampung Ada bimas di kampung Saya ngulang-ngulang Siap-siap Nggak apa-apa Ada bimas di kampung bilang Suf Itu ada gerobak tuh Bisa lu pakai Kan lu ada dagang es kan Gerobak itu saya lihat Ternyata masih bagus Saya dagang lah Di terminal keterus Pakai gerobak Tapi saya belajar lagi Satu lagi Saya kan ngitung nih Sedekat sepotong roti Dapet nasi padang Sebelas bungkus Sedekat lima Lima bungkus es Dapet kemudian Lima puluh lima ribu Apa jadinya Setelah saya sedekat Termosnya Gerobak Kalau saya kemudian Sedekat gerobak Subhanallah Begitu saya sedekat gerobak Saya didatangin polisi malah Si polisi itu Yang kemudian bilang sama saya Kayaknya enteng Ngepatut saya Dukang es dah Mukanya cakep Bok ini Udahlah Temenin saya dakwah Gitu dia bilang Temenin saya dakwah Jadilah saya nemenin dia dakwah Kemana-mana itu Itulah awal-awal Salah satu awal ya Yang membuat saya Menjadi ustaz Nah dan ini terus saya pakai Ketika kemudian saya dagang mie ayam Padana Dagang mie ayam sama istri Sebisa mungkin saya Kemudian bilang sama istri dan mertua Bahwa Kita dagang buat sedekah ya Jangan dagang buat hidup Kalau dagang buat hidup Nggak bakal kuantum changing Jadi memang fondasinya sudah berubah disitu Berubah Dagang untuk sedekah Dagang untuk sedekah Jadi kita Lu harus kerja pada Pemirsa harus kerja Supaya dapat gaji Tapi gaji itu jangan buat hidup Kalau buat hidup Pasti kurang Ente kerja Dapat gaji Sedekah Insya Allah akan berlipat ini Penghasilan Ini seru Ini kisah hidup Dan saya kira ini penting juga Bukan hanya buat umat muslim Tapi juga buat Semua umat manusia Nanti saya cerita ya Nanti ya Di segmen berikut Saya cerita bahwa Saya biasa di TV Nggak apa-apa Ya sekarang Biar kita dulu bicara Ya Pak Ustadz bisa langsung Komplek ke pemirsa Oke baik pemirsa Memang yang namanya Bersedekah itu Memang selalu ada keajian Tapi kita jangan pernah menghitung Biarkan Allah yang menggantikan Untuk kita Ya kembali di rumah Perubahan Renald Katsali Dan semakin menarik Karena Ustadz Yusuf Mansur Mengajarkan kita bersedekah Dengan cara yang Sangat santai ya Pak Renald Sangat santai Dan dialami sendiri Real Ya dan nanti bisa diteorikan Ya karena Ini menjadi juga bahan disertasi Ya Bahan disertasi Di Saya ada ngambil program doktoral Ya Di UIN Malang UIN Malang Ya kita kemudian Mematematikakan sedekah Jadi bahwa sedekah adalah Bukan sebuah kebetulan Dia adalah sebuah metode Sebuah metode Sebuah metode Jadi saya Mau ngasih tahu Ke diri saya dan orang banyak Bahwa Bukan kebetulan sedekah itu Tapi sebuah metode Kalau metode loginya Bukan diikutin Maka akan terjadi Hasil yang Ada impact disana Ada impact Oke Nah tapi Saya juga pernah diundang Tepatnya Pak Ustadz Saya mampir ke sana Kemudian saya lihat Suatu area seperti itu Dan Pak Ustadz bilang Ini saya bingung nih Bukan pernah berhenti mengalir Yang mulai dari orang sedekah Recehan Sampai juga yang besar Sampai kemudian Saya lihat juga mobilnya Hebat-hebat Dan ada helikopter Ada Pak Ada helikopter Gimana ceritanya dari Gimana tadi dari gerobak Menjadi helikopter Alhamdulillah saya Menjadi Ustadz ya Salah satu Mungkin bukan salah satu Mungkin satu-satu ustadz yang punya helikopter Bahkan saya beli Oh benar nih benar Iya benar Gak nyombong nih Gak nyombong Makanya saya bilang Sedekah lah Sedekah itu membeda Jadi dari minus saya Pak Renan Tahun 1999 itu 1,4 miliar Terus saya jalan Dengan teori sedekah Ya dagang ini dagang itu Sebuah sedekah Oh sedekah Rela untuk melakukan hal yang terkecil Yang penting adalah halal Betul Dan bahkan Sempat kami Saya dengan istri itu Pernah Jadi sedekah yang hebat tuh gini Sedekah yang hebat adalah Ketika saudara menahan lapar Karena untuk orang yang kelaparan Dan itu saya lakukan Subhanallah ya Jadi kita bawa nasi bungkus gitu Kita kasih orang gitu Dan orang tuh makan Dan orang tuh berterima kasih sama kita Tanpa dia tahu Kita ini belum makan Episode itu tuh Saya full jalanin Itu sekian tahun Sampai kemudian puncaknya 2006 Allah lunasin hutang saya Jadi 2008 Saya dikontrak iklan oleh salah satu bank Dengan bayaran tertinggi saat itu Berapa sih? 2 miliar saya Berapa? 2 miliar 2 miliar 2 miliar Betul lah dong Kalau gitu sih Sorry ya Jadi orang pintar aja Belum tentu 2 miliar Tapi dia ngakuinya Saya paling mahal saat itu Jadi dikibulin kita ya? Tidak boleh 2 miliar 2 miliar Tapi kita gak pernah lihat tuh iklan Iya Jadi itu seperti satu apa Pemberian saja dari Tuhan Lewat bank tersebut Untuk segala urusan saya 2 miliar itu dibagi Kemudian sisa 600 juta 600 juta Saya tanya istri saya Mah mau beli rumah Karena rumah kami waktu itu masih tanah Atasnya bambu Kot Jelek lah Atau mau beli mobil Atau dua-duanya pun kita bisa Tinggal turunin saja Apa namanya Jenisnya dan tipenya Apa kata istri saya? Nolin aja Pak Nolin aja? Nolin aja Sedekain lagi aja Siapa tau ini bukan 2 miliar yang terakhir Karena kalau 10 kurang 1 It's not 9 Ini bukan 9 Tapi jadi 19 Tapi kalau 10 dikurang 2 Jadi 28 Kalau 10 dikurang 9 9 1 10 dikurang 10 Bukan 0 Seperti yang tadi Pak Nenal bilang di muka kan Apakah jadi 0? Memang tidak jadi 0 Karena tidak ada pertanyaan Tinggal berapa Di ilmu sedekai itu pertanyaannya adalah Jadi berapa? Jadi berapa? Jadi berapa? Bukan tinggal berapa Karena yang kita sedekain akan dipulangin 10 Jadi ketika kita punya 10 Kita kasih 10 Sebenarnya jadi 100 Nah Saya berterima kasih sama istri saya saat ini Insya Allah lagi melihat bahwa Dia punya keputusan yang tepat saat itu Jadi dibilang insya Allah ini bukan 2 miliar yang terakhir Nah 2007 saya dikontrak sama salah satu televisi Dengan bayaran juga subhanallah 9 miliar Jadi 600 juta yang saya sedekain berbuah menjadi 9 miliar 9 miliar diberik menjadi 5 tahun Satu tahunnya 1,8 miliar Cuman subhanallahnya waktu 2007 guru kita Gia Jajab Dilegim Nastiar Ini kena musibah Kena diajar oleh Allah SWT Dia menikah lagi Nah saat itu sebelum tanda-tanda tadi kan 5 miliar mau dibayar di muka Tapi peristiwa itu membuat saya disidang sama tuh televisi Saya ditanya sama mereka Ini Ustaz Muda nih bakal ngikutin gak nih? Bisa ganggu ratingnya dia? Gak itu Saya bilang sementara belum Gak tau nih kalau nanti mau gitu Gak 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 Dia bilang sama orang legalnya Tolong masukin klausul disitu Dimasukinlah oleh si owner televisi ini klausul baru Bahwa 9 miliar itu dibagi menjadi 5 tahun Pertahun kontraknya Dan pertahun pun dibagi lagi menjadi per 4 bulan Dengan klausul tambahan begini bunyinya Bila mana terbukti sah dan meyakinkan Yusuf Mansur menikah lagi Maka kontrak ini tidak diperpanjang Subhanallah Udah mengharapin 9 miliar Tapi tetap close Dia menjadi 1,8 Nah 2008-nya Saya dapat lagi di 200 ribu dolar Dari Rizki Allah SWT Saya nolongin Saya punya kemampuan paranal Ini ilmunya ilmu paranal nih Masalah DNA Masalah yang lain-lain Ilmu beliau Maka nanti saya minta nomor kening ya Pagi royalti Jadi saya bisa Saya bisa membirukan rapot merah keuangan perusahaan Cara ini? Cara yang sedekah Oh sedekah Jadi mulai dari presiden komisari sampai saat pam Lu bangun malam Dari presiden komisari sampai saat pam Lu sholat duha Dari mulai presiden komisari sampai bawah Lu sholat berjamaah Kecuali yang non muslim tentu saja Yang presiden komisari dari sampai yang Komisari sampai yang paling bawah Lu sedekah Cuman begitu saja 4 kuadran itu 4 titik Itu biasanya langsung biru Nah bayaran saya itu 200 ribu dolar Dia percaya? Dia percaya saya Dan lakukan bayar? Nah bayar Waktu itu kemudian singkat cerita 2008 itu saya Berangkat ke Malaysia Ikut simulasi Airbus 800 Bersama pilot Iya bersama pilot-pilot Garuda Waktu itu mau dipakai untuk Ini rumah udah gak alas tanah lagi dong? Udah gak Udah beda Alhamdulillah Nah saya ke Malaysia Ikut simulasi Airbus 800 Bersama para pilot Indonesia Dan kemudian pulangnya saya sempetin belanja helikopter Belanja helikopter? Belanja di Malaysia Nah ini Ustadz Jeffrey waktu itu SMS tuh ke saya UJ UJ Kayi ada di mana? Saya bilang ada di Kuala Lumpur Ngapain? Lagi beli heli Gak percaya dia Helikopter? Iya gue bilang helikopter Apa yang gak percaya? Anamat gue bilang UU Kayi nanti pinjem ya Biar gak kena macet Karena saya duit itu berlimpah saat itu Saya bilang sama Jeffrey Staj Antum gak usah minjem Aneh beliin dua Aneh beliin dua Pulanglah saya 2008 itu Bawa helikopter dua Yang pake remote pak Saan Yang pake remote Kalau yang itu mbak Aneh juga punya dua Yang penting kan belinya di Malaysia Kehidupan juga saya berubah Nah disini kemudian Saya menarik Karena saya tadi ada di belakang Ketika kemudian Salah satu dari peserta bilang bahwa Kita tidak usah berharap balas dari Allah SWT Nah tadi ada penyataan seperti itu Nah saya datang ke Kancah sedekah ini Dengan satu konsep yang berbeda Apa konsepnya? Jadi bahwa Orang Sedekah itu adalah satu kebaikan Iya Dan berharap itu juga satu kebaikan Berharap bahasa Indonesia Sebenarnya berdoa tau Berdoa Orang boleh gak Dia berdoa tanpa sedekah? Boleh Tapi dia dapat pahala apa? Pahala doa Orang yang kemudian bersedekah Dapat berapa pahala? Satu pahala Pahala sedekah Tapi kalau dia sedekah juga Dan berdoa juga Maka dia dapat dua pahala Pahala sedekah Dan pahala doa Ini akan kita gali lagi Doa Nama saya Ernie Saya mau bertanya Kalau misalnya mau sedekah itu Boleh gak sih mikir-mikir Sedekah atau enggak ya Sedekah atau enggak ya Soalnya pengalaman dari teman saya Dia nunda-nunda sedekah Malah jadinya Kehilangan sesuatu Kehilangan barang Kehilangan HP Pada temannya Coba ingat-ingat Kemarin mau sedekah apa enggak Gitu Iya Ternyata benar ya 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 Silahkan Ya sebenarnya sih Saya agak kurang sependapat ya Kalau kelihatannya Tuhan sepertinya jahat banget gitu Padahal itu pun sudah tertulis gitu Kenapa dia celaka juga Sebenarnya karena Dia memikirkan kecelakaan juga Mengundang Dia mengundang Dia punya Satu alam bawah sadar Dia yang Apalagi kalau kemudian Sampai jadi Jadi beneran gitu Tapi bahwa sedekah bisa menolak bala Iya Artinya ketika dia melakukan sedekah Divo Sebelumnya itu Satu hari sebelumnya Maka sedekah ini akan berfungsi Untuk bisa kemudian dia Tidak terkena bala di hari sebelumnya Menjaga musibah Menjaga musibah Kira-kira gitu Oke Jadi ini cocok seperti Teori kuantum juga ya Kuantum Magnit Bahwa otak kita itu seperti magnit Jadi kalau kita mengharapkan yang buruk-buruk Akan terjadilah yang buruk-buruk itu pada kita Baik Ada yang ingin bertanya lagi nih Pak Ustadz Tapi agak jauh saya jalan nih Pak Ustadz ya Gak apa-apa Gak apa dong auranya dong Gak apa-apa Oke silahkan Duduk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dan sahabat semua Nama saya Rida Yang saya ingin tanyakan Bagaimana sih sedekah ini itu bisa Menciptakan perubahan buat negara kita gitu Negara kita kan masih banyak Orang miskinnya ya Pak Ustadz Padahal sebenarnya Allah itu Maha Kaya Tuhan itu Maha Kaya Bangha berkelimpahan Nah bagaimana nih secara metodenya Supaya bisa perubahannya itu bisa menyeluruh Dan bagaimana agar sedekah ini tuh efeknya baik gitu Maksudnya gini Kalau misalkan kita memberi Katalah anak jalanan di jalanan gitu ya Karena hati kan aduh gak tega pengen ngasih rasanya Cuma apakah kita dengan memberi mereka tuh akan membantu mereka Sedangkan kan kata kalau kata patah Kasih kailnya jangan kasih ikannya gitu ya Kita juga harus mendidik anak untuk mandiri Padahal juga selalu bilang seperti itu Nah bagaimana tuh caranya Ustadz Terima kasih Ya bagus Baik Terima kasih Silahkan Pak Ustadz Ya jadi ini pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa mengangkat persoalan di negara kita Masih banyak orang miskin Tapi jangan sampai kita menolong Tetapi justru mereka bukan untuk keluar Tapi mereka menjadi ketergantungan Saya sering mengingatkan teman-teman saya Jamaah dan kita-kita semua bahwa Jangan kemudian jadi Tuhan Nah ini penting Saya ingat cerita ceramah di tempat saya Jangan sampai warga teman saya apa-apa Pak Renald Pak Renald Saya menggantikan Tuhan begitu ya Oke terusin Pak Ustadz Kalau ente misalkan bilang sama satu keluarga miskin Udah tenang aja Gak usah kerja Beres Tiap pagi gue bagi makanan Tiap siang gue antarin makanan Terlalu malam juga gue siapin makanan Ini bahaya ini Yang seperti ini malah akan melahirkan bangsa peminta Tidak beri tapi tuntun dia untuk berubah Beri dan tuntun mereka untuk berubah Misalkan kalau sama anak-anak Misalkan kasih dia satu sedikit beban Yang tidak membuat mereka tentu saja menjadi kulit Tidak misalkan kayak Hari Sabtu datangnya ke rumah om Bantu-bantu om cuci mobil Itu gak apa-apa itu ada sesuatu Daripada kemudian dia setiap bulan dia nungguin kita Mana ya Pak Renald Mana ya Pak Yusuf Nungguin kita Akhirnya yang diharapin bukan Tuhan Melainkan kita Jadi membagi itu jangan sampai kemudian membuat Ketergantungan orang menjadi parah sekali Bukan masalah malasnya saja Mbak Tapi malasnya jadi Tuhannya jadi kita Nah ini yang tidak boleh Makanya sedekah itu disebut juga adalah sebagai zakat Karena memberdayakannya Bagaimana kemudian Oke lah buat hari itu kita selesaikan dong Kita gak bisa bilang sama orang Eh lu udah gambar dulu ya Ini gue beliin pancinya Gue beliin gerobak Tapi hari itu kita gak siapin makanan Tetep hari itu kita siapin makanan Tapi kita bilang sama dia Yuk kita belanja Kamu bisa bikin apa sih? Bisa bikin pastel Ayo kita belanja Aneh selesaiin urusan modal pastelnya Tapi ini jalan Kira-kira seperti itu Yang sedekah yang bagus Seperti itu Apalagi kalau kemudian ada masa Contoh Pernah ada yang datang kepada saya Dia bawa istrinya yang hamil 9 bulan Dia bilang Ustaz Kasian dong sama istri saya Saya bilang ente yang bikin Ya Ustaz Ustaz kan Ustaz sedekah nih Maksudnya itu dia bawa Supaya kasian saya sama dia Oke itu apa yang mesti saya lakukan? Gini loh Ustaz Jangan sampai istri saya ini melahirkan di jalanan Saya 2 minggu lagi bakal diusir dari kontrakan Jadi tolonglah Ustaz Tolong selesaikan kontrakan saya Saya sudah tidak bayar 4 bulan Saya mesti ada duit kira-kira 1,6 juta Kan Ustaz sedekah nih Ustaz baik Ustaz kaya Katanya gitu Apalagi ceritanya ngomongin sedekah Dia puji Dia bilang gak mungkin kalau saya datang pulang tangan kosong Tapi jangan lupa pemirsa Ya Pak Renal dan teman-teman Ada split tuh 2 minggu Ada selisih 2 minggu Dan saya ngeliat itu Saya bilang sama dia begini Ya udah begini aja Ente doa aja Selama 2 minggu ini Ente doa Abis-abisan tuh doa Sama Allah Supaya ente malah bisa kebeli kontrakan ini Ya oke lah Ustaz Tapi ntar saya setelah 2 minggu kemarin lagi ya Ntar dulu nih Kan masih berharap sama saya tau Kalau berharap sama kita Patahin Patahin Saya bilang begini Yaudah gini aja dah Ente ada duit gak? Dia bingung Oh kayaknya nyuruh sedekah nih malah Mau minta sedekah malah disuruh sedekah Saya bilang iya Ente masih punya waktu nih 2 minggu Udah sedekah aja Ada berapa tuh? Ada 20 ribu Ustaz Disini 20 ribu Ustaz matai gabang Saya panggil tuh anak saya Nih pecahin dua Pecahin dua Ciban-ceban Yang 10 ribu saya pulangin sama istrinya Tinggal di mana? Tinggal di petukangan Yaudah Istri kamu aja yang naik angkot Kamu jalan Sepanjang jalan dari rumah saya ke tapang ke petukangan Kalau jalan 2 jam Kamu merintih sama Allah Bilang Si Ustaz ini kacau banget nih Bilang aja gitu gak apa-apa Bilang gue kacau gitu gak apa-apa Tapi saya bertasbih kepadamu Ya Allah Dan saya bisa berubah Saya bilang ente mesti tahan mental ya Nanti setelah 2 minggu tahan mental Ente datang kesini Insya Allah akan terjadi perubahan Setelah jalan 2 minggu Orangnya datang Datang Pak Rina Dia bilang Ustaz Alhamdulillah Saya sudah sedekah Kemarin itu Alhamdulillah saya sholat malam Di malam-malam terakhir ini Saya sholat dua Saya rajinik kemudian baca Quran Subhanallah Ustaz hari ini Saya diusir Ustaz Jadi tadi pagi saya sholat subuh Eh yang punya kontrakan masuk Di kunci rumah saya dari depan Waktu sudah habis Waktu sudah habis Terus? Enggak bukan saya Bukan aku ini Terus? Kemudian dia bilang Kata yang punya kontrakan Anda tidak bisa masuk Kalau Anda tidak bayar Tapi kata dia Tolonglah kasih saya dulu Saya mau ngambil pakaian anak saya saja Buat sekolah Enggak ada Pokoknya Anda cari itu 1,6 Kalau enggak ada 400 lah Kalau enggak ada juga Jangan berharap Jadi Ustaz sekarang sudah saatnya Dia bilang gitu Sekarang sudah saatnya Ustaz Bersedekah kepada saya Apa saya bilang? Enggak Sekarang saatnya Anda pasrah Saya bilang begitu sama dia Bukan Sekarang saatnya Anda pasrah Tidak ada orang yang bisa Berpura-pura susah Kecuali di susah beneran Pada saat itu The best time for doa Sudah dia marah kok Jadi Ustaz ngomong aja Emang? Berarti enggak sesuai dong Enggak sesuai dong Enggak konsisten Enggak konsisten Ngomong aja Bos, saya sedekah sebenarnya Saya lagi sedekah training ke dia Saya sedekah sebenarnya Saya lagi sedekah pelatihan ke dia Melatih dia Melatih dia Alhamdulillah pak Sejalan-jalannya Ternyata dia mampir ke satu masjid Dia sholat situ Ada yang nanya Ini kok bawa Istri Bawa apa Kok enggak ikut sholat? Enggak bawa mau kena Di dalam pun tidak ada Terus cerita Enggak ada rumah Dikasih rumah Subhanallah Enggak perlu bayar Apa benang merahnya gitu ya Benang merahnya sebagai kesimpulannya apa? Misalnya dari pertanyaan yang tadi Lihat Bahwa Memberi itu juga Tidak harus selalu juga dengan uang Bagaimana dengan contoh Dan dia akan terlatih tuh Besok-besok dia akan terlatih Perhatikan ya Kalau tidak nih Apa yang terjadi dua minggu yang lalu Saya kasih nih Berapa dulu? 1,6 Siap Kasih nih Ada Siapa yang berubah? Yang berubah itu saya Saya jadi 16 juta Saya jadi 16 juta Saya makin kaya Pasti itu Si pemberi makin kaya Tapi lihat dia Minggu depan Bulan depan Dia datang lagi Ustaz Ketergantungan Assalamualaikum Saya cakep deh Begitu deh Kelakuan Ya baik Jadi ternyata disitu ada banyak misteri Siap Tega juga ya Tega pak Tega Harus tega Kejam Kejam Kalau enggak Enggak bakal berubah Kalau enggak berubah Betul Perubahan memang itu Memerlukan satu ketekatan Dan perubahan Kita ridho untuk dibilang jahat Kita ridho dibilang Ustaz enggak konsisten Kita ridho Kemudian dibilang Ustaz yang Tidak sesuai Dengan omongan Enggak apa-apa Yang penting Allah ngeliat ini Lain kali jangan selalu datang Pada Ustaz Iya gue usir Enggak lah Kita lihat kasus-kasus lah Silahkan minta Luar biasa Yang Pak Ustaz berikan kepada kita Tadi bahwa memang Dari perubahan yang dilakukan Maka menghasilkan matematika bersetekah Jangan pernah takut Atau pernah ragu Untuk bersetekah Rezeki kita tidak akan pernah habis Dengan yang namanya Memberi kepada sesama Jangan kemana-mana Tetap di rumah perubahan Renald Kasali Ya kembali di rumah perubahan Renald Kasali Dan semakin menarik Saya yakin Sahabat perubahan Udah semakin banyak Yang mau bertanya Mas yang disana Silat udah njunjuk tangan Mau sedekah mas Sedekah pertanyaan Pak Ustaz ya Oke silahkan Baik selamat malam Pak Renald Ustaz Selamat malam Satu hal saja yang perlu saya tanyakan Dalam bersedekah Kadang Kita pengen bersedekah Hanya saja dalam Satu titik Ada perasaan Yaudah lah Nanti aja sedekahnya Gitu kan Nah itu Saya minta tipsnya Bagaimana Biar kita bersedekah Dan berkelanjutan gitu Dan itu konsisten gitu Di diri saya Atau di yang lain Mas siapa nama tadi Indra Maulana Mas Indra Mas Indra Satu juta Dua ratusan Coba coba Sini sini Mas Indra sini Sini mas Indra sini Sini mas Indra Ini kalau mas Indra Ini ada seratus ribuan Ada lima puluh ribuan Ada dua puluh ribuan Ada lima ribuan Ada seribuan Kalau mas Indra Salat Jumat Biasanya keluar yang mana Yang dua puluh Oke ini yang keluar ya Yang keluar ya Oke ini anggap aja Satu juta dua ratus Anggap saja sikit Oke Kalau ini mas Indra Sedekahin Lalu satu juta dua ratus Ini kemudian Yang disimpan Ini duitnya Jadi berapa Lihat teorinya ya Ini dikali sepuluh Ditambah saldo Bukan tinggal berapa Kalau tinggal udah jelas Jadi satu juta Seratus Lapan puluh Sembilan ratus lapapun Eh berapa tipe Satu juta Satu empat puluh Saya biasa miliaran Sombong banget Bercanda pemirsa Kelebaran apa Rembrandt-rembadun Yang serius ya Nih Jadi berapa duit ente Satu Ini kali sebeli Ini jadi 200 ribu Ditambah Jadi satu 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 Juta Satu 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 Lihat Langsung bertambah Satu 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 Dikat Satu Sekarang Kalau ditukar Kalau ditukar Ini kesini Ini yang disisain Jadi berapa Itu satu Anggapannya Satu Koma Dua Satu Dikat pilih pilih yang jadi 1,4 pilih jadi yang 12 juta ini ini perubahan pilihan bahkan perubahan pilihan berbiasanya menyangkut keraguan ini menyangkut keimanan tapi saya percaya apa saya percaya sama Ustadz siap enggak ya percaya sama Allah ya saya percaya sama Allah Oke saya ikhlasan yang 1,2 W salaman Allah siap Mas Indra ya Kenapa Mas Indra nanti akan punya kemudian pengalaman sedekah berkelanjutan sebab dia sudah akan berkelimpahan believe me ente kalau berhasil enggak usah ngomong dulu saya parenal kalau cerama saya bilang yang berhasil sedekah ente SMS aneh belakangan udah enggak ketampung jadi kalimat saya justru begini kalau ente sedekah lalu tidak terjadi itu janji Allah ente musim SMS sama aneh Kenapa tidak terjadi karena kesalahan bukan pada layar anda kira-kira kesalahan bukan pada sistemnya tapi kesalahan sama kitanya misalkan habis sedekah kita berzina habis sedekah kita marahin orang tua habis sedekah kita nipu istri kita habis sedekah kita kemudian bangun subuh kesiangan ini habis jadi Mas Indra 12 juta ini akan terjadi kira-kira kalau sudah punya 12 juta kan akan tersedekah begitu sedekah lagi sejuta jadi 10 juta lagi sedekah lagi terus jadi edik nah disini pemula itu kemudian ya berharap kemudian bayaran dari Allah s.w.t lalu ada-ada kalimat begini habis itu tidak lagi berharap tidak kalau buat saya adalah ketika kemudian sudah berhasil ini jadi metodologi lu terusin terus terusin terus karena berharap sama Allah itu hidup akan berubah hidup berubah subhanakasih masing-masing baik dan baik dan untung saya nggak nanya tabungannya coba kalau nanya tabungannya kawan hahaha pasti sekarang agak gerumat-gerumat gimana ya bentuk dari perubahan itu Mayan nih Mayan saya lihat ini perubahan akan segera terjadi karena ini sebelah-sebelahnya mulai kasihan sama Indra baik balesat giliran saya sekarang siap-siap berbicara saya tidak punya banyak teori saya tidak punya banyak cerita karena pada hari ini kita mendapatkan sesuatu yang saya kira luar biasa ya dan tadi saya sampaikan ini tidak hanya penting bagi umat muslim tetapi juga sebetulnya pada umat manusia ya umat manusia supaya melihat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan dan ketika kita melakukan sesuatu bermanfaat bagi orang lain ya sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu penting sekali ya jadi setelah saya pelajari tentang perubahan kalau perubahan itu tidak dilakukan dengan ikhlas dengan tulus itu memang efeknya akan negatif sudah banyak kejadian di dunia ini orang-orang yang melakukan perubahan tetapi tidak diniatkan dengan tadi berserah tawakal ya bahwa ada yang mengatur itu semua tapi kita coba untuk tahan kita justru untuk membuat kehebohan kita malah memecat orang-orang yang sebetulnya mendukung kita orang-orang yang sebetulnya memberikan saran yang positif malah kemudian kita bikin mereka menjadi sulit akhirnya kita berorientasi pada kekuasaan dan itu banyak terjadi perubahan seperti itu biasanya menimbulkan lingkaran setan disebutnya lingkaran setan muter-muter begitu ya sehingga kemudian akhirnya balik ke titik nol itu banyak terjadi perubahan seperti itu perubahan yang terbaik adalah perubahan yang bergerak ke atas tetapi perubahan ke atas tidak pernah terjadi linier perubahan linier itu bergerak dari A maka B maka C maka D maka E kita berpikir perubahan seperti itu tadi Pak Ustadz Yusuf Mansur dalam pengalaman hidupnya sudah memberikan kepada kita bahwa perubahannya bersifat sirkuler spiral jadi sudah naik satu langkah disuruh memberi dia beri gak taunya malah gak dapat apa-apa tapi ketika dia malah berserah disitu gak dapat apa-apa malah naik ke atas jadi perubahan itu memang bersifatnya adalah sifat seperti spiral tadi naik ke atas naik ke atas ini kita sebut lingkaran baik perubahan itu tidak ada ceritanya tidak ada kesulitan-kesulitan perubahan itu ada tantangan disitu ada ujian Pak Ustadz Yusuf Mansur di tempat saya di rumah perubahan kami undang warga semua warga bicara di sana suatu ketika ada seorang warga yang mengatakan kebetulan ngumpul nih Pak Renald saya mau usul seperti biasa warga kemudian adalah bicara tentang minta bantuan tetapi saya tidak bisa memberikan jawabannya dan Pak Ustadz kemudian memberikan jawaban gak boleh begitu gak boleh begitu kalau kemudian pertama kali diminta Pak Renald dan Pak Renald memberi yang makin kaya adalah Pak Renaldnya karena Pak Renald itu telah memberi dia makin kaya jadi harus bagaimana Ustadz Yusuf Mansur masih saya ingat pada waktu itu mengatakan kita pertama kali harus ingat bahwa yang pertama adalah Allah dulu betul itu ya Allah dulu ya jadi selalu kita berpikir ini adalah Tuhan bersama kita jadi kita jangan menggantikan diri kita menjadi Tuhan dan saya kira itu berbahaya sekali ya seringkali orang begitu berkuasa punya sesuatu dan kemudian dia ingin memberikan dia ingin menggantikan Tuhan disadari atau tidak disadari pemberian ini tidak boleh menggantikan Tuhan tidak boleh membuat orang-orang menjadi ketergantungan dalam buku The Power of Giving ini terima kasih saya diberikan oleh sahabat saya yang namanya Pak Iwan Pak Iwan adalah salah satu pimpinan perusahaan dia memberikan buku ini kepada saya saya melihat ada di statusnya ada foto seperti ini dan saya bilang wah ini luar biasa sekali ini bagus sekali dan saya diberikan buku ini The Power of Giving bukunya Pak Ustadi Sumansur The Miracle of Giving itu juga senada setelah saya baca pencarian masyarakat di seluruh dunia menemukan bahwa ketika kita memberi kita ini berinteraksi dengan alam semesta berinteraksi dengan alam semesta alam semesta itu tidak pernah statik alam semesta itu berkait satu sama lain ketika misalnya tadi dengan saudara Indra saya membuat Indra menjadi pusing Indra tertekan maka efeknya bukan Indra mungkin tidak berani kepada saya tapi Indra kemudian efek kepada tetangganya dan kemudian tetangganya yang tidak berani pada Indra memberi efek pada istrinya dan akhirnya kemudian semakin negatif semakin negatif semakin negatif maka ketika kita bersedekah sedekah ya senyum saja juga sedekah ya senyum sedekah maka yang indah itu adalah orang-orang yang senyum begitu ya kemudian juga memberikan macam-macam Anda bisa memberikan tidak harus selalu uang kalau Anda bisa membuat puisi berilah puisi ya puisi juga satu keindahan kalau Anda bisa memberikan notes catatan berikan catatan kalau Anda bisa kasih buku kasih buku kalau tidak punya semua di rumah masih ada pohon kan kasih daun kasih bunga bunga pun juga membuat orang bahagia terkejut kita ketika ada orang datang kepada kita memberikan bunga kita bertanya apa ya apalagi bunga itu ternyata dirangkai sendiri bukan dia beli nilainya akan jauh lebih besar alam semesta ini semua berkait ketika kita memberikan keindahan pada seseorang maka orang itu akan juga memberikan keindahan pada orang lain terus berangkai satu sama lain jadi janganlah kita mempersulit alam semesta ini jangan kita tutup alam semesta ini kita bilang lakukanlah ini seperti air yang mengalir bukankah sholat juga boleh pakai air sungai Pak Ustadz? boleh asalkan mengalir asalkan mengalir saya sering mengatakan kalau air yang mengalir itu ada oksigennya air yang mengalir itu adalah sejuk air yang mengalir itu bersih tetapi air yang tidak mengalir tidak bisa kita pakai karena itu adalah air yang kotor air yang bau air yang ada bakterinya sama dengan rejeki uang rejeki atau uang yang kita simpan kita tumpuk begitu saja menjadi kekayaan kita ini pun juga akan menjadi sama dengan air yang tidak mengalir air yang tidak mengalir itu tidak memberikan kebahagiaan pada orang lain toh kita tidak bisa bawa mati oleh karena itu maka saya ingin mendorong teman-teman semua lakukanlah bersedekah ini dan ini baik untuk kehidupan baik untuk manusia seperti yang sudah digariskan oleh Allah kira-kira apa gitu tepuk tangan untuk Pak Ustadz luar biasa sharing yang sangat luar biasa Pak Ustadz silahkan ke depan dan yang pastinya juga ini memberikan sesuatu yang baru ya buat kita ya sahabat perubahannya dan juga pemirsa di rumah kalau kita tidak perlu takut untuk bersedekah kalau orang suka takut bersedekah alasannya adalah karena takut kekurangan atau dia takut tidak bisa makan tinggal berapa atau menerima betul itu sekali tapi dengan tadi yang sudah di sharing oleh Pak Ustadz kita tidak perlu lagu lagi untuk melakukan sedekah karena sedekah itu pasti Allah akan dihentikan biarkan Allah yang mengatur berapa rezeki yang akan kita terima berikutnya baik kalau gitu tidak terasa kita menemani pemirsa sekarang waktu kita pamitkan kita ketemu lagi di rumah perubahan Renat Kasali minggu depan sampai jumpa